Halo Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi di channel saya Dina Rosalina Hari ini saya mau buat minuman yang seger banget nih, yaitu es kacang merah Tonton terus videonya sampai akhir ya Ya ini dia hasil kacang merah yang udah kita rendam semalaman Dia sudah ngembang cantik seperti ini Nanti kita buang airnya dan kita cuci lagi Kemudian disini ada 900 ml air, nanti kita gunakan secukupnya Kemudian disini ada 2 buah gula merah ya Kemudian disini ada santan instan, kalau pakai santan kara itu yang 65 ml itu ya Yang satu bungkus kecil itu Oke kita mulai buat esnya Ya disini kacang merahnya udah saya cuci, udah saya tiriskan juga Kemudian kita mau sisir gula merahnya Selanjutnya kita masukkan airnya Ya saya gunakan semua aja Kemudian kita masukkan kacang merahnya Airnya disesuaikan, kalau kacang merahnya masih kurang empuk Nanti bisa ditambahin lagi ya airnya, supaya kacang merahnya empuk Oke sekarang kita hidupkan kumpurnya Kita rebus sampai dia mendidih dulu ya Ya ini udah mendidih kacang merahnya Kemudian saya mau masukkan gulanya Gula merah yang udah kita sisir tadi Kita aduk Kita tunggu lagi sampai kacang merahnya benar-benar empuk ya Kalau masih airnya sudah sedikit tapi belum empuk, kacangnya silahkan ditambahkan air lagi ya Ya ini kacangnya sudah mulai empuk ya Ini lama sekali masaknya, lumayan ya Kalau masak kacang merah itu harus sabar Nah ini sekarang saya mau masukkan santan instannya Oke kita aduk-aduk Nah kita tunggu lagi sampai kacangnya benar-benar empuk ya Ya ini kacangnya sudah empuk Nah ini yang gak suka banyak santan boleh dikurangin santan instannya Tapi kalau yang ke arah 65 ml itu pas ya Ini saya pakai santan yang bubuk Oke kita matikan dan kita siap untuk sajikan Kalau kurang manis silahkan boleh ditambahkan gula pasir ya Atau gula merah lagi boleh Iya bunda ini dia hasilnya Es kacang merah yang sudah kita buat tadi Hasilnya enak banget Ini sudah saya kasih es batu ya Selamat mencoba bunda Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya